Masuk esor, esor aspiruan, isor aspiruan 10 in, kasusnya aspiruan 10 in, hidup ya, kasusnya hidup, tapi tidak tampil, aspiruan 10 in, hidup tidak tampil, kita cek dulu, ini sudah kita bongkar, esor aspiruan 10 in, mode NAV50, model-model seperti ini, coba kita cek dulu, powernya, kasusnya hidup tidak tampil, ya, betul, ngalah, tapi dia tidak tampil, kita coba cek, biasanya, sobret panas, betul, ini sobret panas, ini posisi hidup ya, tuh, kalau kita pegang sobret panas, ya, ini kasus, kita cabut aja, ini kasus dari aspiruan rata-rata seperti ini, aspiruan 10 in, kalau kita ketemu aspiruan 10 in yang hidup tidak tampil, masalahnya ada pada sobret panas, dan, ini, berdasarkan pengalaman, sobret yang panas ini, karena permasalahannya pada IC ini, seringkali saya menemukan kasus aspiruan 10 in tidak tampil, sobret panas, masalahnya pada IC real tech ini, ini kita ganti, nanti, biasanya akan normal kembali, jadi, sekarang kita coba ganti dulu ini, mudah-mudahan setelah kita ganti ini, seperti yang sudah-sudah, sobret dingin kembali dan normal, baik kita ganti, selamat menikmati, kita ganti, oke, kita sudah ganti, kita keker dulu, kaki-kakinya, yang sudah kita ganti, saya kira sudah cukup bagus, oke, ini bisa dikanibal, sebagai informasi bisa kanibal dari, seperti notebook AOH, D255, ini atau, ini juga, ini sobret, ini IC sama, jadi kalau dipindah ke, di PS biruannya juga masih bisa, nah, coba kita sekarang cek dengan unitnya, masukkan unitnya, coba masukkan unitnya, oke, kita pasang, seharus, sudah nampil, tapi ternyata, masalahnya, LCD nya bergaris, oke, gak apa-apa, itu bukan tanggung jawab kita, karena masuk service hanya seperti ini, sudah tampil ya, artinya tadi sobret panas itu karena IC real tech tadi, kita sudah ganti dan normal kembali, oke, Tidak, kita ketika, kita ketika, kita ketika,